Intro Jadi ceritanya Sore ini Tadi siang sih gue nemuin kasus Gue kasih makan ikan gue Selama hampir 1,5 jam Gue liat lagi ke kolam Kok belum habis-habis sama sekali Padahal tadi pagi gue kasih makan Masih nafsu-nafsu aja Memang masalahnya cuaca Lampung Gini nih dari pagi nih Mendung, panas, mendung Lalu 2 hari ini memang Ini hari ketiga ya Memang hujan gede banget Pancaroba banget lah ya Nah Gue cek sih tadi Udah gue observasi Gue liat Kayaknya aman-aman aja ya Dalam arti Gak ada yang bercak merah Atau luka Atau tanda-tanda penyakit Memang Yang gue perhatiin Cuman satu sih Beberapa hari sebelumnya ini Memang gue nyium bau amis Dari kolam gue ini Nah bau amis itu Biasanya Kalo pengalaman gue Kalo amisnya udah agak beda Agak tajem gitu ya Itu nandain mungkin Amonia kolam cukup tinggi Plus Ada yang sakit nih Ikan-ikan gue Nah bener Siang ini Gue nemuin kasus Mereka Gak makan-makan gitu Gak nafsu Jadi dugaan gue Ya mereka sakit lah ya Mau itu stress Mau itu karena cuaca yang lagi pancaroba gini Suhunya berubah deras Panas ke dingin tiba-tiba Lalu hujan deras Atau memang gue gak tau Ada kesalahan penyakit lain Gue gak ngerti Ya yang pasti Gue harus puasain Jadi ini sekarang liat tuh Temen-temen bisa liat ya Pompa gue matiin Gak ada ini kan Gak ada air terjun Lalu Gue kurangin Gue buang airnya 20% tuh Lalu gue isi air baru Air baru Dan kenapa warnanya agak keunguan Ini gue treatment PK Gue gunain satu botol kecil PK aja temen-temen Harganya sih 8.000 rupiah ya Kalo beli di toko Gitu Nah Mau dipuasain sampe kapan nih Kalo gue sih rencana Sampai hari Sekarang hari Kamis Sampai hari Sabtu deh Mungkin kalo Minggu sehat baru gue kasih makan Minggu Dan treatment gue besok hari Jumat Akan gue tetep back wash Eh back wash Sorry gue lalat Gue water changing Akan gue kurangin lagi air Seperti ini Cuma bedanya besok mungkin gue akan kurangin banyak ya Akan gue kurangin 30% Biar kalo emang Biar kalo emang Bau amis dan ikan gue kurang masuk Ini karena amonia tinggi Jadi berkurang amonianya Sedangkan treatment PK ini Gue jaga-jaga Emang ini ya Salahnya gue karena bukan dokter Gue obatin aja Kayak asal-asalan Sebenernya gue nyoba-nyoba Minimal kalo emang ini ada serangan bakteri Atau ada serangan penyakit Yang bisa disembuhkan oleh PK Ya gue kasih PK nih sekarang Ini ikan gue juga ciri khas kedua Selain nganapsu makan Mereka udah seharian ini Ini benang gak pernah ke permukaan nih Makanya tadi makanan juga gak dimakan Benangnya di tengah-tengah kolam Atau di dasar kolam Itu juga salah satu ciri khas ikan lagi stress Gitu Ini gue kurangin air Matiin pompa Itu lumayan agak lincah tuh Tadi gerak-gerak juga sih gak markir Cuman ini lumayan lebih lincah Karena mungkin mereka kaget juga ya Kok gak ada air terjun nih Masih ada aerator Tapi gelembung udaranya tuh ya Masih ada gelembung Karena mesinnya Dari sana masih gue hidupin dong Kalo gak kurang oksigen Ini mereka agak stress juga Jadi sekarang bergerak Sekaligus juga mereka bergerak ini Karena mungkin ada obat PK Yang lagi gue kasih ini sekarang Sebenernya obat PK nya kurang banyak nih dosisnya Cuman gue stoknya di rumah Cuman ada satu botol kecil itu Jadi ya sudah lah ya Gitu teman-teman Besok kita lihat lagi deh Misalkan masih gue puasain nih Gimana mereka Sebenernya kalau mereka udah mulai lincah banget Air kolam gak bau amis tajem Sudah mulai berani Benang-benang di permukaan Sesekali itu nandain mereka normal sih Tapi hari ini gak emang Tuh main di dalam kolam aja Di tengah kolam Di dasar kolam Berenang sih Yang kita takutin itu kalau Dia udah gak ke permukaan Tapi di dasar kolam Dan parkir Diem gak benang-benang begini Wah itu lu wajib Cek deh satu-satu Biasanya kalau ada ikan koe parkir tuh Di dasar kolam Diem Biasanya ada penyakit-penyakit lain Gitu ya teman-teman Jadi buat yang di daerahnya lagi Cuacanya panas Mendung Hujan res seperti ini Yah Kuat-kuatin iman Siap-siapin obat Lalu Kalau ikan koe udah gak nafsu makan Udah stop aja Puasain aja Ganti air Water changingnya 20-30% Kurangin air yang lama Dan isi air baru Plus Kalau lu perlu kasih obat kayak gue Treatment PK Kasih PK Ada garam ikan Kasih garam ikan Gitu Gitu ya teman-teman Semoga bermanfaat Salam satu hobi Salam nisih kigoy Cheers baby Assalamualaikum Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa